Intro Saudara, Baris Krim Polri resmi menahan pimpinan penduduk pesantren Azaitun Panji Gumilang. Penahanan dilakukan saudara setelah penjidik dari Baris Krim Abes Polri melakukan pemeriksaan Panji Gumilang sebagai tersangka. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan. Panji Gumilang kini ditahan di Rutan Baris Krim Polri. Telah ditetapkannya saudara PG sebagai tersangka pada tanggal 1 Agustus 2023 penyidik telah melakukan pemeriksaan saudara PG sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan penyidik melakukan upaya hukum berupa penahanan sejak jam 2.00 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan di Rutan Baris Krim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023. Menanggapi soal penahanan Panji Gumilang, kuasa hukum Panji menyebut proses hukum di Baris Krim terkesan cepat kuasa hukum Panji menduga ada unsur kriminalisasi terhadap kliennya. Saya duga memang persoalan ini sangat-sangat cepat sekali diproses mulai dari ditetapkan tadi dari posisi sebagai saksi kemudian ditetapkan jadi tersangka kemudian ditetapkan diperintahkan untuk penangkapan kita dari awal sudah menduga bagaimana terjadinya kriminalisasi dan politisasi persoalan Pak C. Panji Gumilang ini. Menko Pelhukam, Mahfud Emdim, mengapresiasi kerja cepat Polri dalam menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka. Menurut Mahfud, Polri sudah bekerja dengan cermat dengan mengundang ahli dalam menentukan status hukum Panji Gumilang. Pastilah tersangka karena sudah masuk ke penyidikan sementara yang satu yang dilaporkan hanya satu. Kan berarti tersangkanya dia cuma agar tidak ada yang terputus polisi bekerja dengan cermat. Mengundang ahli hukum pidana, ahli agama, ahli teknologi, ahli bahasa bahkan juga menguji laboratoriumnya, laboratorium forensiknya tentang ucapan-ucapan dia itu asli apa diedit kalau dipotong bagian mana yang dipotongkan ketahuan semua. Sementara dari lanjutan sidang gugatan perdata Panji Gumilang terhadap Anwar Abbas dan MUI, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang lanjutan hari ini dianggidakan untuk pemeriksaan kedudukan hukum dari pihak MUI, sedangkan akan dilanjutkan dengan agenda mediasi. Kita masih tahap mediasi, seperti yang disampaikan oleh Hakim dan disampaikan oleh Buya Anwar Abbas tadi di sidang bahwa semua kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi. Kalau nanti pada tahap mediasi ada pertemuan dan islah, bahasa Buya tadi islah, mungkin nanti perkara bisa kita selesaikan karena dalam Islam kita dianjurkan untuk islah saling memaafkan.